Jadi resiko apa yang bisa terjadi? Salah satunya yaitu perdarahan. Adanya luka pada daerah gusinya, dari area lidahnya, ataupun daerah bibirnya. Selain itu, kerusakan tersebut juga membuat gigi pada anak tersebut memungkinkan patah. Patah itu bisa patah sebagian, maupun patah menyeluruh, ataupun bahkan gigi tersebut bisa terlepas secara utuh. Tanda bahayanya yang pasti perdarahan tersebut tidak mengalami pemerintah yang paling tidak. Lebih dari 24 jam perdarahan terus ada, itu wajib kita lakukan monitoring lagi pada gigi anak tersebut. Yang kedua, bekas luka dari kejatuhan itu tadi, apakah memang bisa pulih dengan baik ataupun tidak. Yang ketiga, kondisi gigi. Apakah kondisi giginya tersebut patah sebagian, patah lebih dari setengah gigi, ataupun terlepas semuanya. Jadi, sesaat setelah anak tersebut jatuh, ya pasti tetap harus tenang dulu. Tidak boleh adanya panik. Kalaupun memang adanya panik, tetap kita harus bisa berpikir secara jernih bahwa, oh ini ada perdarahan, kita ambil air dingin untuk membantu mengkompresnya, membantu menenangkan si anak tersebut. Kalaupun memang ada kondisi yang cukup dalam, segera kita bantu, ataupun segera kita larikan ke klinik terdekat, atau ke dokter gigi terdekat untuk mendapatkan perawatan emergensi. Sedangkan kalau misal ada gigi yang terlepas, ataupun gigi yang patah, walaupun dia kecil ataupun lebih dari setengah gigi, kalau gigi yang patah tidak perlu kita bawa ke klinik tersebut. Jadi tidak butuh gigi yang aslinya yang terlepas tersebut, kita bawa ke klinik. Tidak usah, tapi anak bisa segera langsung kita larikan ke klinik terdekat, ataupun paskes kesehatan terdekat dari rumah. Sedangkan kalau gigi tersebut sudah terlepas secara menyeluruh, terlihat akar giginya, baru gigi tersebut yang kita simpan, kita bawa ke paske atau fasilitas kesehatan terdekat. Pada waktu kita membawa tersebut, usahakan gigi dalam kondisi tidak dipegang akarnya, tapi dipegang mahkotanya dan disimpan di dalam cairan. Misal kita tidak punya cairan garam, kita boleh pakai cairan salin, ataupun air susu yang ada di rumah. Yang paling gampang sebetulnya dari air liur. Kalaupun memang kita tidak punya cairan-cairan tersebut, kita boleh menyimpan gigi tersebut pada air liur.